hai 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 guys I'm back di video kali ini aku bakalan buat video tentang cara Glitz floating balcony di The Sims Freeplay sebelum mulai kalian jangan lupa untuk like comment subscribe dan share video ini ke teman-teman kalian ya supaya channel aku makin berkembang dan bermanfaat untuk kalian sebelum mulai ke cara Glitznya aku mau kasih tahu ke kalian kalau floating balkon itu kayak gini kita bisa buat tangga yang dibawahnya itu ada kolam berenangnya Hai Nah sekarang langsung aja kita ke tutorialnya nah yang pertama kalian harus klik dulu homestore-nya terus kalian disini harus cari tab support post nah ini dia langsung aja kalian klik terus kalian pilih list corner post ini kalian bisa taruh pas di tengah-tengah karena fungsinya nanti untuk buat balkoninya next kita menuju ke basement kita disini bakalan buat basement cuman empat kotak aja Ayo kita buat basementnya tepat di samping tiangnya tapi di basementnya Oke disini kita buat cuman empat kotak aja terus kita bakalan tambahin tangga kita cari tangga terus kita pilih tangga yang modal kayak gini kita taruh di ruangan basementnya nah kalau udah kayak gini cara selanjutnya itu kalian buat drum di atas tangganya sebelum buat drumnya kalian harus klik tanda panah yang ada di pojok kiri bawah biar menjadi angka 2 terus baru kalian buat drumnya di atas tangganya nah langsung aja kita buat ruangannya ruangannya itu ukurannya sama seperti ukuran di basement kalau ruangannya udah jadi kalian langsung aja menuju ke balkoni kita buat balkonnya di depan ruangannya seperti ini Hai selanjutnya kalian bisa hapus lagi tiang yang warna putih itu kalian bisa jual atau bisa simpan di inventory terus kalian hapus juga ruangan yang ada di samping balkonnya Oke kalau semuanya sudah dihapus sekarang aku bakal tambahin tangga di sebelah kiri dan kanan dari balkonnya kita pilih exterior stairs terus kita taruh di samping balkonnya nah ini kan tinggal duplikat aja terus kalian taruh lagi di samping kirinya berikutnya disini aku bakalan hapus juga ruangan yang ada di basementnya dan selanjutnya disini aku bakal tambahin kolam berenang sekarang kalian langsung aja klik pulse terus kalian bisa buat kolam berenangnya di bawah balkoninya oke disini aku bakalan ganti motif dari paving kolam berenangnya kalian langsung aja klik pull paving terus kalian bisa pilih motif yang kalian suka dan disini juga aku mau ganti balkonnya langsung aja klik balkoni paving terus pilih juga motif yang kalian suka aku bakalan pilih yang model yang ini nah ini dia yang dimaksud dengan glitz floating balcony kita bisa buat tangganya terus di bawahnya itu kita bisa kasih kolam berenang atau kalian mau bisa kasih tanaman-tanaman gitu juga bisa oke itu dia hasil dari glitz floating balcony nya kalian jangan lupa untuk cobain di The Sims Replay kalian ya dan segitu dulu video dari aku kalian jangan lupa untuk like comment subscribe dan share video ini ke teman-teman kalian see you on my next video ciao Terima kasih telah menonton